Halo guys, apa kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Last Frontier tahun 2020. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1941 saat Uni Soviet melawan tentara Nazi Jerman. Tanpa banyak kata, bantu subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share juga video ini guys. Terima kasih jika sudah, mari langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Dalam opening title diceritakan pada awal Oktober tahun 1941, tentara Nazi bergerak menuju Moskow di mana sekarang pasukan tersebut sudah berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Uni Soviet tersebut. Cerita kemudian dimulai di sekolah artillery dan infantry podols yang sedang melakukan simulasi latihan dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim. Jalan perwira militer ini nantinya akan menjadi bagian dari fasukan khusus Soviet, yaitu Tentara Merah, di mana mereka akan segera lulus dalam waktu 3 bulan lagi. Dari ratusan prajurit ini ada beberapa orang di antaranya yang kemudian menjadi sahabat, di antaranya bernama Alex Lavrov dan Dimitri Semyakin dari Sokolah Alteleri. Lavrov berposisi sebagai tukang bidik meriam yang memiliki akurasi tembakan yang sangat baik. Tidak jarang kemampuan bidikan akurat itu sering digunakan untuk mempermainkan pelatihnya. Kehebatan Lavrov itu mampu membuat seorang calon perawat cantik yang bernama Masya terpesona dengannya. Meski teman siangkatannya yang bernama Lucy menganggap Dimitri Semyakin yang lebih keren. Meski begitu, Lucy sendiri sebenarnya sudah memiliki pacar bernama Rael Yakin dari Sokolah Infanteri. Namun aksi tengil dan suka membangkang Lavrov itu membuat kepala pelatihnya yang bernama Kolonel Ivan Strelbitski menjadi marah. Strelbitski mengingatkan kalau mereka adalah calon prajurit terlatih yang dibekali dengan kemampuan khusus. Dengan kemampuan itu setelah lulus nanti mereka yang rata-rata masih berusia di bawah 20 tahun ini akan memimpin prajurit yang usianya lebih tua dari mereka. Karena itu Strelbitski meminta untuk tidak bermain-main agar tidak ada yang terluka ketika sudah terjun ke medan perang melawan tentara Nazi. Lavrov beralasan kalau mereka tidak sengaja membidik sasaran yang salah dalam tembakan terakhir tadi. Namun Strelbitski tidak menerima alasan tersebut dan meminta prajurit lainnya untuk menjelaskan. Dimitri dengan membusungkan dada, khas prajurit sejati pun langsung maju dan memberi tahu kalau mereka sudah melakukan kesalahan di mana peluru yang mereka tembakan memantul sehingga tidak mengenai target dengan baik yang berujung prajurit musuh berhasil selamat. Mendengar itu membuat Lavrov sedikit kesal karena selama ini Dimitri memang dikenal sebagai anak baik yang selalu taat dengan aturan. Saat jam istirahat, Lavrov terus memandangi Masya karena ternyata dia juga menyukainya. Namun bukan yang mendukung, Dimitri malah meminta temannya itu untuk tidak mendekati Masya karena dia terlalu baik untuk Lavrov. Mendengar itu membuat Lavrov sedikit tersinggung dan bertanya apakah anak yang dibesarkan di panti asuhan seperti dirinya tidak layak mendapatkan Masya. Dimitri hanya menjawab kalau bukan seperti itu maksudnya. Namun alasan sebenarnya karena Dimitri ternyata juga menyukai Masya. Dimitri kemudian membuat kesepakatan kalau tidak ada yang boleh mendekati Masya di antara mereka berdua. Tapi jika Masya sendiri yang memilih salah satu di antara mereka, maka yang kalah harus menerimanya dengan lapang dada. Karena tidak ingin berkelahi dengan sahabatnya itu, Lavrov pun menerima tawaran Dimitri tersebut. Namun sebagai anak muda yang sedang dimabuk asmara, Lavrov tidak bisa menembati janjinya kepada Dimitri tadi karena saat malam hari dia menyelinap ke ruangan praktek Masya untuk memberikan setangkai bunga yang saat itu terlihat ketiduran. Saat itu dokter kepala yang bernama Nikitina tiba-tiba masuk karena mendengar ada suara langkah kaki. Pada akhirnya Nikitina tetap menyadari kalau seseorang memang berada di ruangan tersebut setelah melihat ada bunga di meja Masya. Hingga akhirnya Lavrov tidak sengaja menyenggol botol obat yang ada di sampingnya. Dokter Nikitina yang mengetahui ada pria di ruangan tersebut justru memutuskan untuk langsung pergi dengan alasan sudah ingin tidur alih-alih melabrak mereka berdua. Setelah dokter Nikitina meninggalkan ruangan tersebut, Masya langsung menghampili Lavrov yang membuat dia langsung tremor seketika itu juga. Lavrov sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Masya tersebut. Sayangnya saat kembali ke asrama, dia ketahuan oleh Dimitri yang tentu saja merasa sangat kecewa karena Lavrov tidak menepati janjinya. Lavrov beralasan dia sudah tidak bisa menahan perasaannya kepada Masya. Lavrov kemudian memberitahu kalau Masya menciumnya dengan sukarela yang membuat Dimitri sangat sakit hati. Karena tidak ada satupun para jurid yang mau memberitahu apa yang sudah terjadi, Lieutenant Alyoskin pun membuat kesimpulan kalau Dimitri jatuh dari ranjangnya saat sedang tidur yang membuat bibirnya pecah. Mendengar temannya jatuh, Lavrov langsung berdiri untuk membantunya. Tapi karena masih setengah sadar, jidaknya terbentur tiang ranjang yang membuatnya terluka. Jika sampai ada gosip selain dari cerita tersebut, maka Alyoskin tidak akan mengizinkan mereka untuk ikut latihan. Lavrov pun menerima alibi tersebut dengan senang hati. Namun si bocah naif Dimitri malah mengaku kalau mereka baru saja berkelahi. Maka berdasarkan aturannya ada di buku panduan, mereka harusnya diberi hukuman. Mendengar itu, Alyoskin pun memutuskan untuk mengurung mereka berdua di dalam sel selama lima hari. Mesok harinya, seorang pilot pengintai yang bernama Strygen Starchuk melihat pergerakan konvoy militer pasukan Nazi yang sudah memasuki jalan raya warsawak mendekati Yuknov dengan tank yang berjumlah hampir 300 biji. Dengan kekuatan sebesar itu, maka diyakini pasukan Nazi akan segera mencapai Moskow. Panglima militer Soviet kemudian memerintahkan mengirim kadet di sekolah Podols untuk maju ke wilayah Ilyenski guna menahan pergerakan pasukan Nazi tersebut karena tidak ada tentara di wilayah Yuknov. Calon prajurit yang masih belum lulus ini diminta menahan gempuran tentara Nazi selama lima hari hingga pasukan utama datang dari Moskow. Meski Kolonel Strelbitski sendiri sebenarnya tidak setuju karena para kadet ini adalah calon pasukan merah, namun Soviet sudah tidak punya pilihan lain karena prajurit terdekat di wilayah Ilyenski adalah kadet di sekolah Podols. Mereka diminta untuk bergabung dengan pasukan dari pos militer terdekat di mana pasukan gabungan ini nantinya akan dipimpin oleh kepala sekolah Podols yang bernama General Mayor Smirnov dengan Strelbitski menjadi wakilnya. Sampainya di sekolah Podols, Strelbitski melihat para kadet ini sedang menikmati waktu santai mereka yang membuat dia mengalami gejolak batin. Di satu sisi mereka harus mempertahankan kedaulatan negara, sementara di sisi lain mereka harus mengirim anak-anak muda ini ke medan perang. Masya sendiri saat itu terlihat sedang mencari-cari keberadaan Lavrov karena dari pagi belum sekalipun melihatnya. Sampai akhirnya anak dokter Nikitina yang bernama Slava Nikitin mendatangi Masya untuk memberitahu Lavrov sedang dikurung selama lima hari. Di saat yang sama, Rael melamar sang pujaan hatinya Lucy untuk menjadi istrinya. Setelah Blitzki memberitahu calon tentara terlatih ini sudah diberikan perintah untuk menahan pasukan Nazi yang ingin menginvasi Moskow selama lima atau enam hari sampai pasukan utama datang ke sana. Mendengar itu membuat jiwa nasionalisme Lavrov bergejolak dan berencana kabur agar bisa bergabung dengan pasukan garda terdepan untuk bertempur. Tidak lama kemudian Masya mendatangi penjara untuk berpamitan kepada Lavrov dan Dimitri karena dia juga dikirim ke baris depan sebagai tim medis. Lavrov berjanji akan mencarinya setelah dia dikeluarkan dari penjara tersebut. Di saat yang sama terlihat kolonel Strelbitzki yang sedang melakukan briefing untuk mematangkan strategi dalam menghadapi keganasan pasukan Nazi. Prajurit yang dikirim ke garis depan nantinya akan bergabung dengan pasukan pilot Strigan Starlchak tadi. Dia juga meminta Alyoskin untuk membebaskan Lavrov karena kemampuannya akan sangat berguna di baris depan. Sementara Dimitri ditempatkan di garis pertahanan kedua sebagai pasukan cadangan. Setelah Faya mengetahui informasi tersebut langsung memberitahu Masya kalau Lavrov sudah dibebaskan dan ditempatkan di baris depan. Masya langsung berlari untuk menemui Lavrov namun sayangnya mereka tidak sempat cipika-cipiki. Dalam perjalanan menuju daerah Ilinski tersebut, konvoy barisan kedua mendapatkan serangan udara dari pasukan Nazi. Bagotov menjadi prajurit pertama yang tewas dalam misi tersebut yang memberikan tekanan psikologis terhadap seluruh prajurit muda ini. Sementara itu pasukan yang dipimpin oleh Alyoskin akhirnya bertemu dengan Starlchak. Saat itu mereka hampir saja terlibat kontak senjata karena terjadi salah paham yang membuat mereka saling mengira orang yang ditemuinya itu adalah musuh yang sedang menyamat. Untungnya salah satu anak buah Starlchak yang bernama Eurokin mengenal Lavrov karena mereka dibesarkan di panti asuhan yang sama. Esok harinya mereka melihat konvoy pasukan pengintai tentara Nazi memasuki wilayah tersebut. Setelah mengetahui jumlah pasukan musuh dan berhasil membidik tank mereka, Starlchak memberikan perintah untuk menyerang. Lavrov meninggalkan meriamnya untuk membantu menghalau pasukan Nazi yang tiba-tiba muncul dari arah kanan. Namun Lavrov justru panik karena itu pertama kalinya dia harus menembak orang sungguhan. Starlchak melaporkan tindakan ceroboh Lavrov tersebut kepada atasannya karena itu bisa membahayakan nyawa dia dan prajurit lainnya. Komendan Lavrov pun memberikan sanksi berupa penurunan jabatan menjadi tukang isi peluru. Untungnya saat itu mereka sudah berhasil memukul mundur pasukan pengintai Nazi tersebut. Di perbatasan Ilinsky, warga sipil dan prajurit bahu-membahu memengun parit sebagai benteng untuk menghadapi serangan rudal musuh. Namun parit yang dibangun itu tidak sesuai dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan hingga membuat Starlchak marah dan menyuruh mereka memperbaikinya. Tidak lama kemudian kepala sekolah Podol yaitu Mayor General Smilnov tadi akhirnya tiba di sana. Starlchak menyarankan untuk menghancurkan jembatan penghubung ke Ilinsky agar pasukan Nazi tidak bisa masuk. Karena tempat itu dikelilingi oleh rawa sehingga jembatan itu akan menjadi satu-satunya jalan masuk mereka. Namun Smilnov menolak karena atasan mereka memerintahkan untuk mempertahankan jembatan itu untuk melakukan kontor etek ketika pasukan utama sampai di sana. Sementara itu pasukan garis depan yang berada di jalan raya Warsawa terus bertempur dengan tentara Nazi. Dua hari berlalu mereka terus berusaha menahan gempuran pasukan tersebut agar tidak memasuki Moskow. Lavrov terpaksa turun tangan menjadi pembidik Meriam karena prajurit yang menggantikan posisinya beberapa kali meleset. Star Chuck yang melihat itu akhirnya mengembalikan posisi Lavrov sebagai tukang bidik. Sayangnya puluhan prajurit sudah gugur dalam pertempuran tersebut. Ditambah kondisi mereka yang semakin kelelahan karena sudah tiga hari terus menahan gempuran dari pasukan Nazi. Sampai akhirnya Lavrov terkena tembakan saat berusaha melindungi Star Chuck yang kembali dalam misi pengintaian ke wilayah musuh. Untungnya Lavrov masih berhasil selamat karena dia hanya terkena serpihan tembakan tersebut. Masya yang tadi mendengar pasukan garis depan terus digempur akhirnya memutuskan datang ke sana karena merasa khawatir dengan Lavrov yang saat itu sudah menampinginya. Saat Lavrov sudah sadar atasannya memberitahu kalau Masya yang meminta mereka untuk mencarinya setelah terkena tembakan. Masya juga berkata kalau Lavrov adalah calon suaminya. Meningat itu tentu saja membuat Lavrov sangat senang. Lavrov sendiri dibawa untuk mendapatkan perawatan oleh tim medis sementara pasukan garis pertama di jalan raya Warsawa ditarik mundur ke perbatasan Ilinsky yang sekarang ditetapkan menjadi garis pertahanan pertama. Pagi itu mereka mendapatkan serangan udara oleh pasukan Nazi yang langsung membuat mereka dilanda kepanikan. Belum sempat menenangkan pikiran mereka kembali digempur oleh tank musuh yang mulai bergerak memasuki wilayah Ilinsky. Bahkan beberapa tank sudah berhasil mencapai jembatan dan bersiap menghabisi mereka. Namun tentara Soviet tidak menyerah dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Alhamdulillahnya mereka berhasil memukul mundur pasukan Nazi dan berhasil mempertahankan jembatan Ilinsky. Malam harinya Dimitri mendatangi Lavrov setelah mengetahui dia sedang terluka. Di saat yang sama Starchak melakukan pengintaian bersama tiga prajurit lainnya menuju lokasi perkemahan tentara Nazi. Setelah berhasil mendapatkan koordinat lokasi tersebut Starchak memerintahkan dua orang prajurit melaporkannya kepada markas. Sementara dia dan Pakomov akan berjaga di sana. Setelah menerima laporan tersebut Smirnoff langsung mengumpulkan para petinggi militer termasuk komandan divisi roket yang bernama Dimentev. Setelah melakukan analisa peta lokasi tersebut Dimentev memutuskan untuk merudal perkemahan tersebut dari jarak dua kilometer. Malam itu mereka langsung menuju lokasi yang sudah dipilih untuk menembak rudal tersebut. Keesokan paginya misi peluncuran rudal itu akhirnya dilaksanakan. Starchak yang masih melakukan pengintaian menggunakan kesempatan itu untuk menculik salah satu komandan tentara Nazi. Dari tawanan perang ini mereka mengetahui kalau Jerman saat ini mempersiapkan serangan ke wilayah Bolsaya Subwinka namun pasukan Nazi akan tetap berusaha merebut jembatan Ilinski agar bisa masuk ke sana. Siang harinya pasukan Nazi kembali melakukan serangan menggunakan asap lewat jalur udara. Rael langsung menyadari kalau Jerman akan melewati jembatan tersebut. Dia memutuskan untuk maju agar bisa melempar bom ke Teng yang sudah sampai di jembatan. Alyoskin yang memimpin garis pertahanan kedua mulai kesal dan marah karena mereka hanya menonton rekan-rekannya yang sedang berjuang menghadapi musuh. Namun Strelbitski meminta dia menahan diri karena pasukan Alyoskin akan digunakan sebagai pertahanan terakhir. Meski tentara Soviet berhasil memukul mundur pasukan Nazi namun serangan itu kembali menewaskan puluhan prajurit mereka. Salah satunya adalah Rael. di tempat lain di tempat lain Masya menatangi Dimitri setelah menerima kabar dia akan dikirim ke wilayah Bolsaya Subuengka sebagai pasukan tambahan. Masya terlihat sangat sedih harus berpisah dengan Dimitri lalu memberikannya sebuah kecupan hangat. Dimitri meminta Lavrov untuk tidak salah paham karena hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Dimitri lalu menceritakan kalau mereka sudah berteman sejak umur 3 tahun. Mereka bahkan selalu duduk satu bangku semasa sekolah dulu. Dimitri kemudian membatalkan perjanjiannya dengan Lavrov karena merasa itu tidak adil. Namun Lavrov tidak ingin membahas itu sekarang dan akan membicarakannya lagi setelah perang selesai. Saat itu Bolsaya Subuengka sudah digempur oleh pasukan Nazi yang membuat tentara Soviet kewalahan. Slava yang juga ditempatkan di sana akhirnya terluka parah dalam serangan tersebut. Rael akhirnya sudah mulai pulih dan bisa bergerak. Dia terlihat bersemangat menanyakan keberadaan Lucy kepada seorang suster senior. Suster itu memberitahu kalau Lucy adalah gadis baik. Dia juga sudah membantu mencuci seragam Rael. Namun suster ini tidak memberitahu kalau ternyata Lucy sudah tewas. Pasukan Nazi sendiri benar-benar menghancurkan desa Bolsaya Subuengka menggunakan api. Bahkan mereka dengan kejinya membakar prajurit Soviet hidup-hidup tanpa memberikan ampun. Slava akhirnya juga tewas dalam serangan tersebut. Sampai akhirnya Rael mengetahui Lucy sudah meninggal setelah memaksa teman-temannya untuk memberitahu apa yang terjadi karena beberapa hari terakhir dia tidak melihatnya. Rael yang merasa sangat kehilangan akhirnya memutuskan kembali ke geris depan untuk melawan pasukan Nazi. Malam itu dia mendapatkan misi menghancurkan jembatan Ilienski dengan sebuah bom. Namun karena kabelnya putus akibat serangan sebelumnya Rael memutuskan untuk maju ke sana untuk menyambung kabel tersebut. Meski dalam keadaan terluka parah Rael berhasil memasang detonator bomnya. Namun karena kehabisan banyak darah dia akhirnya pingsan. Di tempat lain Dimitri akhirnya sampai di baris pertahanan ketiga untuk menemudikan rekannya. Keesokan paginya Rael akhirnya sadar dan berhasil meledakkan jembatan tersebut. Setelah Bitsky memerintahkan untuk memindahkan seluruh prajudik yang terluka ke rumah sakit. Sementara yang masih sehat akan tinggal untuk bertempur melawan Nazi. Namun Lavrov menolak karena dia merasa sudah sembuh. Dia melepaskan perbannya agar diperbolehkan bergabung dengan rekan-rekannya. Melihat itu Masya berusaha menghentikannya dan terus memohon agar Lavrov tidak pergi karena dia tidak ingin kehilangannya. Namun Lavrov berhasil lolos dengan bantuan Dimitri saat acara pamitan kepada rekan-rekannya. Esok harinya Masya menemui Lavrov untuk mengantarkan kotak P3K. Masya memberitahu kalau dia mendapatkan kabar jika seluruh para jurid yang baru terluka akan dikirim kembali ke sekolah karena ada perintah untuk mundur. Tapi Masya meminta Lavrov merahasiakannya dari para jurid lain karena itu belum resmi diumumkan. Setelah itu Masya pergi ke posko Alyoskin untuk melanjutkan tugasnya. Hingga akhirnya tank pasukan utama yang dikirim dari Moskow itu tiba juga di sana. pasukan nazi tersebut diduga berhasil termasuk dari desa Bulshayasubu Ingka sehingga mereka sekarang berada di belakang garis pertahanan Soviet. Smilnov akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa pasukan bantuan dari Moskow sudah dekat. Mereka sudah diperintahkan untuk mundur karena tugasnya akan digantikan oleh pasukan utama. Lavrov kemudian menawarkan diri untuk menyampaikan perintah tersebut kepada Alyoskin yang saat itu masih digempur oleh pasukan nazi. Sayangnya di sana Demetri Sem yakin terkena tembakan saat ingin mendekati Masya. Demetri meminta Masya tidak membantunya karena itu akan berjumah. Demetri kemudian mengenang saat mereka masih berumur 7 tahun dan 8 tahun ketika Masya menyelamatkannya yang hampir tenggelam. Ketika itu Demetri masih ingat saat Masya terlihat panik dan meminta Demetri tidak mati. Namun sebenarnya Demetri saat itu masih sadar yang terus memperhatikan ekspresi Masya. Demetri memberitahu sejak saat itu dia jatuh cinta kepada teman masa kecilnya itu. Demetri lalu bertanya apakah Masya memang sudah mencium Lavrov seperti pengakuannya tadi. Lavrov meminta Masya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Demetri. Namun sayangnya Demetri akhirnya tewas. Lavrov kemudian membantu Alyoskin untuk menyerang tank musuh yang sudah mengepung mereka. Saat itu hanya tinggal satu tank dari pasukan musuh yang berukuran paling besar. Alyoskin memperkirakan pelindung tank itu setebal 30 mm sehingga peluru baja mereka tidak akan mampu menembusnya. Karena itu dia meminta Lavrov untuk membidik laras penembak seperti yang dilakukannya saat latihan sebelumnya. Tidak lama kemudian Masya juga bergabung dengan mereka karena pasukan Nazi yang semakin dekat. Saat itu mereka dilempari beberapa gerana sekaligus hingga akhirnya Masya terkena tembakan. Untungnya Lavrov sudah berhasil membidik laras penembak tank musuh seperti perintah Alyoskin tadi. Kremlin akhirnya mengumumkan kalau mereka berhasil memukul mundur pasukan Nazi untuk mempertahankan Moskow. Soviet juga meyakini kalau Nazi menerita kerugian besar akibat perang tersebut. Dalam kredit title dijelaskan film ini didedikasikan untuk sekolah Podols dan seluruh tentara yang tewas dalam perang tersebut serta tentara merah yang sudah mempertahankan perbatasan dalam perang di wilayah Alyoski pada November 1941. Mereka berhasil menahan musuh selama 12 hari yang awalnya hanya menerima perintah 5 hari. Sekitar 2.500 prajurit tewas dari 3.500 yang diturunkan dalam perang tersebut yang mana kebanyakan masih berusia di bawah 20 tahun dan filmnya tamat. Intinya perang itu pasti akan memberikan kerugian kepada pihak yang terlibat baik kepada pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Namun film ini tentu menjadi pengingat sejarah betapa kelamnya saat sebuah perang sudah pecah. Ya sudah sekian dulu bacotan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton admin pamit sampai ketemu lagi kita di ringkasan cerita film berikutnya.